Halo assalamualaikum selamat datang kembali channel saya oke guys jadi nih siapanya yang disini belum ada panggilan kamu yang belum ada panggilan ya mohon bersabar ya guys ya jadi kesabaran itu ujungnya manis oke jadi kalau kalian sudah melamar di perusahaan IMED dan belum ada panggilan kalian itu jangan terlalu fokus disitu deh kalian coba melamar di Marowali Utara atau di Topogarlo atau di perusahaan-perusahaan lain jadi jangan kalian itu terlalu berhambis bilang wah agak berkesan agak bergengsi gitu loh masuk di perusahaan IMED ya karena walaupun memang perusahaan IMED ini adalah salah satu perusahaan terbesar di asli salah satu ya terbesar di Asia Tenggara nah jadi pada dasarnya semua pekerjaan dalam taman-taman itu sama ya atau di pabrik-pabrik smelter ataupun veronical itu sama aja ya jadi di Marowali Utara juga di GNI di NNI juga ada perusahaan induk jadi kalau misalkan kalian tidak diterima di perusahaan yang tempat pertama kali kalian melamar itu jangan terlalu fokus itu ya mungkin karena beralih ke tempat lain perusahaan-perusahaan lain kebanyakan peluang kerja ya jadi semangat buat kalian semuanya semoga ada panggilan ya jadi ini saya mau berikan juga informasi kepada kalian bahwa di PT NNI itu saat ini ya dan kemarin dan pertanggal hari ini masih ada kemanggilan jadi siapa tahu satu bulan kemudian dua bulan kemudian kalian lihat video ini berarti artinya kalian jangan terlalu berfokus bahwa masih penerimaan siapa tahu hanya bulan ini dan bulan besok-bulan besoknya lagi itu sudah tidak ada penerimaan jadi sekarang gas kan mungkin lagi terbuka guys jadi karena beberapa hari yang lalu saya melihat antusias calon karyawan yang menghadiri interview sampai saat ini masih mereka ke tahap berikutnya ke tahap verifikasi dan juga induksi nah jadi buat kalian yang sudah masuk mendaftar di jobfire kemarin di kodal itu pasti yakin itu lambat cepatnya itu kalian pasti ada panggilan cuma kalian harus bersabar-sabar dulu ya guys ya oke jadi semangat buat kalian semuanya jadi intinya apakah masih ada penerimaan di perusahaan ini itu masih guys ya di deskripsi video ini saya cari link untuk barcode rekrutmennya dan juga file dokumen syaratnya saya sertakan di kolom deskripsi oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like kalau kalian suka video ini komen di bawah bila ada yang ingin kalian tanyakan dan juga follow juga titik akun sosial media saya di sini oke guys ada instagram teman-teman juga kalian mungkin bisa DM saya disitu ya mungkin kalau saya ada waktu sebentar bales lah DM-dm kalian ya dan itu seputar lawan pekerjaan untuk kontraktor saat ini akan saya infokan kalau misalnya sudah siap karena ada beberapa teman yang bertanya kepada saya apakah ada lawan kontraktor di situ dan itu akan saya infokan ya saya akan beritahukan kalau misalkan ada yang menerima tapi sebenarnya kalau misalkan dalam dua tiga hari kedepan ini mungkin salah pasti ada ya Oke siapa cepat dia dapat ya Oke jika bermanfaat video ini jangan lupa share kepada teman-teman kalian jangan lupa juga kalian subscribe yang baru mampir di channel ini oke teman-teman di next video saya membahas tentang mengapa kita di SP ketika kita insiden dalam suatu perusahaan Oke guys selamat menikmati selamat menikmati